Calon wakil presiden nomor 2 Bapak Gibran Raka Bumi Raka Untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor 1 Bapak Mohamim Iskandar Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silahkan Baik, terima kasih Gus Mohamim Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaumkan LFP, LFP, lithium ferrofosfat Saya tidak tahu ini pasokan nomor 1 ini anti nikel atau bagaimana, mohon dijelaskan Masih ada waktu, Pak Gibran apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas Bagaimana Gus? Saya jelaskan juga tidak apa-apa Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan LFP, lithium ferrofosfat, tadi sudah saya bilang kan Lithium ferrofosfat, itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu Lithium, lithium ferrofosfat Baik, masih ada waktu untuk menjelaskan atau cukup? Cukup, baik Sekarang kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor 1 Bapak Mohamim Iskandar Untuk menjawab waktu Bapak, 2 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan Terima kasih, tenang Pak Gibran Semua hada etikanya Termasuk Termasuk Kita diskusi disini bukan tebak-tebaan definisi Tebak-tebaan singkatan Kita levelnya adalah policy dan kebijakan Prinsipnya sederhana Prinsipnya sederhana Semua kembali kepada etika Pak Gibran Etika, sekali lagi etika Etika itu adalah etika lingkungan Apapun yang menjadi kebijakan kita Menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam Juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini Rujukannya adalah etika lingkungan Komitmen kita Intinya adalah keseimbangan Antara meletakkan manusia dan alam Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar Agar pembangunan kita berkelanjutan Agar melibatkan semua pihak yang ada Tidak ada satupun yang tertinggal Sehingga produksi yang kita munculkan pun Dari tambang, dari litium, dari apapun Itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang Bahkan yang lebih parah lagi Tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan Sekali lagi intinya bukan hanya etika lingkungan Tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi disini Saya ragu kita ini levelnya SD, SMP Atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua disini Ini yang mengagetkan Jadi kalau tebak-tebakan Ya bukan disini levelnya Disini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara Ini agak aneh ya Yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya Tapi cawabresnya gak paham LFP itu apa Kan aneh Sering bicara LFP, LFP, Litium Ferofosfat Tesla gak pake nikel Ini kan kebohongan publik mohon maaf Tesla itu pake nikel pak Dan kita sekarang Kita itu Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar Sedunia Ini kekuatan kita Ini bargaining kita Jangan malah membahas LFP Itu sama saja mempromosikan produknya China pak Saya gak tau ya pak Tom Lembong dan tim sesnya Sering gak diskusi dengan cawabresnya Masa cawabresnya gak paham Aneh loh Saya jelaskan sekali lagi Litium Ferofosfat Itu adalah alternatif dari nikel Intinya ada negara yang gak mau pake nikel Nah itu loh Gus yang saya maksud Apakah Gus Muhammad juga anti nikel Baik, waktunya habis Terima kasih Pak Gibran Baik Kami lanjutkan Mohon tenang dulu Bapak, Ibu Cukup Bapak-Bapak Bisa kita lanjutkan ya Terima kasih Terima kasih Sekarang kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhammad Iskandar Untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Raka Bumi Raka Waktu Anda satu menit Bapak, silakan Saya setuju bahwa potensi sumber daya alam kita harus terus kita promosikan Tetapi harap dicatat Gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan Lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi Mempertimbangkan sosialnya Buruh kita diabehkan malah banyak tenaga kerja asing Dan juga yang terjadi korban kecelakaan Di sisi yang lain Pemasukan dari nikel kita juga sangat kecil Ini menjadi pertimbangan Dan yang paling parah nikel kita Berlebih produknya Sehingga bukan harga tawar kita menaik Malah kemudian kita Menjadi korban dari polisi kita sendiri Sementara kita Masa depannya menjadi tidak jelas Di sisi yang lain kita mengorbankan Lingkungan dan sosial kita Sekaligus keuntungan yang sangat terbatas bagi negara Oleh karena itu Bukan soal gegabah Ini soal keberanian dan kepertihan Waktunya habis Bapak Muhammad Terima kasih